Ah, selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh, sangat baik. Kembali memberuta melawan para mafia Kolombia. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya. Mari kita saksikan sampai selesai. Terima kasih telah menonton. Kemudian, Luke menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran dan masuk ke gorong-gorong untuk menjebol museum tersebut dari dalam. Diketahui, Luke juga selalu dibantu oleh satu rekannya bernama Barry yang selalu menuntun Luke dari jarak jauh. Dengan cepat, Luke langsung melaser tembok gorong-gorong tersebut yang tersambung langsung ke museum berlian. Setelah berhasil masuk, Luke segera mengambil beberapa butir berlian lalu bergegas pergi dari sana sebelum ketahuan. Malam harinya, Luke bertemu dengan salah satu anggota mafia. Ternyata, tujuan Luke mencuri berlian tadi untuk ditukar dengan sebuah informasi tentang keberadaan bos dari mafia tersebut yang selama ini menjadi buronan Luke. Setelah Luke memperlihatkan berlian itu, si mafia pun memberikan titik koordinat di mana bosnya sekarang. Saat itu juga, Barry sirkan Luke langsung melacak keberadaan si bos mafia dari jarak jauh dan mengirimkannya rudal. Sedangkan untuk Luke sendiri, ia malah ketahuan tentang identitasnya yang merupakan seorang CIA hingga mereka akan menghabisi Luke. Namun Luke yang jauh lebih tangguh langsung membalikan keadaan dan mulai meratakan mereka. Setelah berhasil menyelesaikan misi tersebut, Luke pun pergi ke suatu tempat untuk menemui Barry. Diberitahu kalau misi tadi merupakan misi terakhir untuk Luke karena sekarang ia akan pensiun dari CIA mengingat umurnya yang sudah aki-aki. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Luke yang sedang menghadiri pesta ulang tahun putrinya bernama Emma. Diketahui Luke telah berpisah dengan istri atau ibu Emma sehingga Luke jarang sekali bertemu dengan Emma karena Emma memilih tinggal bersama ibunya. Di sini, Emma mengaku kalau ia bekerja menjadi relawan di Kolombia untuk membantu masyarakat miskin di sana. Mendengar hal itu, tampak Luke tidak keberatan bahkan ia bangga kepada Emma karena sudah mau menolong orang-orang yang kurang mampu. Saya tidak bisa melakukan ini tanpa Anda. Saya akan kembali, oke? Oke. Satu bulan kemudian, Luke bertemu dengan Barry di markas mereka. Di sini, Barry mengatakan kalau mereka kini mendapat misi lagi dari direktur CIA. Awalnya, Luke menolak misi tersebut karena seharusnya ia sudah pensiun dari CIA seminggu yang lalu. Namun, Barry menjelaskan apabila Luke menolak, maka ribuan orang akan menjadi korban karena misi kali ini adalah merebut senjata nuklir dari seorang bos mafia yang ada di Kolombia. Kemudian, Barry menunjukkan foto bos mafia bernama Omar yang pernah dihabisi oleh Luke 25 tahun yang lalu. Ternyata sekarang putra Omar yang bernama Boro telah meneruskan bisnis Omar. Bahkan, ia menjadi lebih berbahaya daripada ayahnya dulu. Boro kini menjadi seorang bos mafia pedagang senjata ilegal dan ia juga mempunyai koper nuklir penghancur masal yang bisa diledakkan di manapun. Satu-satunya orang yang bisa merebut koper nuklir itu hanyalah Luke karena Boro telah menganggap Luke sebagai ayah angkatnya. Ternyata setelah Luke menghabisi Omar 25 tahun yang lalu, Luke membawa Boro yang masih anak-anak lalu menyekolahkannya. Sampai sekarang, Boro sendiri tidak mengetahui kalau yang menghabisi ayahnya adalah Luke karena pada saat itu Boro masih sangat kecil. Kemudian, Barry kembali mengatakan kalau misi Luke kali ini bukan hanya merebut koper nuklir itu namun sembari membawa pulang ejen rahasia CIA yang sudah dua minggu terjebak di sana. Pada akhirnya, Luke mau menerima misi tersebut dan ia baru akan pensiun setelah misi ini sukses. Singkat cerita, Luke pergi ke negara Kolombia untuk menjalankan misi. Setibanya di sana, terlihat Luke yang langsung disambut baik oleh Boro. Di sini, Luke beralasan kalau ia hanya sedang berlibur sambil menghabiskan masa tuanya dan yang paling utama, ia kangen bertemu dengan Boro. Terlihat Boro yang sangat senang karena sampai sekarang, Boro masih menganggap Luke sebagai ayah angkatnya. Kemudian, Boro mengajak Luke berjalan-jalan mengelilingi perkebunan miliknya. Setelah itu, Boro juga mengajak Luke untuk menonton sebuah tarung bebas yang selalu ia adakan. Ketika Luke melihat salah satu petarungnya, ia sangat kaget karena ternyata itu adalah Emma putri kandung Luke. Terlihat Emma yang sangat hebat dan mampu mengalahkan setiap lawan-lawannya. Setelah itu, Boro mengenalkan Emma kepada Luke sambil mengatakan kalau Emma adalah petarung baru terbaiknya. Di sini, Luke mencoba untuk tetap tenang dan berpura-pura tidak kenal dengan Emma begitu pun Emma kepada Luke. Hingga di suatu kesempatan saat Boro pergi, barulah Luke memarahi Emma lalu menanyakan apa maksud dari semua ini. Bersamaan dengan itu, Barry menghubungi Luke lalu mengatakan kalau Emma sebenarnya adalah seorang ejen rahasia CIA sama seperti Luke. Ternyata, salah satu ejen rahasia yang harus Luke selamatkan adalah Emma karena Emma sudah terjebak selama dua minggu di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Luke tidak menyangka kalau putrinya adalah ejen rahasia karena selama ini Emma mengaku kalau dirinya hanya seorang relawan untuk masyarakat kurang mampu. Pada akhirnya, Luke berjanji akan membawa Emma pulang dengan selama termasuk merebut koper nuklir milik Boro. Malam harinya, Boro mengajak Luke ke pesta yang sengaja ia adakan untuk menyambut Luke. Tak lama kemudian, Boro maju ke depan untuk memberikan sambutan. Di dalam sambutannya itu, Boro sangat berterima kasih kepada Luke yang sudah menyekolahkannya dan sempat merawat Boro. Setelah itu, Boro memanggil salah satu anak buahnya yang ketahuan telah korupsi darinya. Hingga ketika si anak buah naik, Boro tanpa ragu langsung menghabisinya di tempat. Setelah orang itu koit, Boro mengatakan kalau inilah akibatnya untuk siapa saja yang berani korupsi darinya. Tak lama kemudian, ada seorang pria bernama Asep yang dengan sengaja menyelipkan kertas ke tangan Luke. Ternyata, Asep sudah mengetahui kalau Luke dan Emma adalah agensi IA dan ia meminta tolong agar Luke mau menyelamatkan Asep beserta keluarganya untuk pergi dari sini. Kemudian, Luke berpura-pura berdansa dengan Emma sambil membicarakan rencana mereka karena malam ini juga mereka akan melakukan aksi. Beberapa jam setelah pesta selesai, ada satu mobil anak buah Boro yang jalannya terhalang oleh seekor bangkai sapi. Ketika si anak buah keluar dari mobil, Luke dan Emma tiba-tiba muncul lalu menghabisinya. Ternyata, ini semua adalah jebakan Luke untuk mencuri mobil dari anak buah Boro. Pagi harinya, memperlihatkan Luke dan Emma yang kini sedang bersiap untuk pergi dari lokasi ini. Terlihat di sana juga ada Asep dan keluarganya yang akan ikut pulang ke Amerika. Sebelum pergi, Luke mengambil dulu koper nuklir milik Boro karena itu adalah tugas utama dari misi ini. Hingga setelah berhasil mengambil koper tersebut, sayangnya anak buah Boro memergoki Luke hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Luke pun berhasil menghabisi dua anak buah Boro yang mengejarnya lalu pergi ke landasan udara untuk menunggu jemputan dari Barry. Namun, ketika sudah sampai di landasan, tiba-tiba Boro dan semua pasukannya datang mengepung Luke. Di sini, Boro tidak menyangka kalau orang yang selama ini dianggap ayah oleh Boro malah tega mengkhianatinya sehingga Boro terpaksa akan menghabisi Luke. Luke sendiri sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa namun untungnya Barry dan timnya datang dan terjadilah tembak-tembakan. Pada akhirnya, Luke dan yang lain mampu menghabisi pasukan Boro namun untuk Boro sendiri berhasil kabur dari landasan tersebut. Di hari selanjutnya, memperlihatkan Luke dan Emma yang sekarang berada di kantor pusat CIA untuk melakukan rapat. Dari hasil pelacakan kemarin, CIA mengetahui kalau Boro telah kabur menggunakan pesawat. Namun, tiba-tiba jejak pesawat itu menghilang setelah terjadinya badai. Mendengar hal itu, Emma berasumsi kalau ini semua pasti rencana Boro untuk menghilangkan jejaknya. Emma juga yakin kalau sekarang Boro pasti akan membuat senjata nuklir baru karena senjata nuklir yang kemarin berhasil direbut oleh Luke. Pada akhirnya, si Direktur CIA menugaskan Emma agar menangkap Boro sementara Luke dipersilahkan untuk pensiun. Akan tetapi, Luke menolak karena ia ingin membantu dulu Emma menangkap Boro. Mendengar hal itu, Direktur CIA pun akhirnya menyuruh Emma dan Luke bekerja sama lagi dan ia akan mengirim mereka ke wilayah Rusia. Sebab pihak CIA yakin kalau Boro pasti pergi ke sana yaitu untuk mencari bahan-bahan pembuat senjata nuklirnya yang baru. Singkat cerita, Emma dan Luke sudah berada di stasiun kereta yang ada di wilayah Rusia. Kemudian, Emma dan Luke masuk ke dalam kereta yang salah satu gerbongnya diketahui membawa bahan kimia berbahaya. Emma dan Luke yakin kalau Boro akan mencuri bahan kimia itu untuk dijadikan senjata nuklir barunya. Hingga saat kereta mulai melaju, Emma dan Luke melihat beberapa orang yang sangat mencurigakan. Di sini, Emma sempat ingin menghajar orang-orang yang mencurigakan tersebut, namun Luke melarang karena mereka belum mempunyai bukti. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang satu pesawat terbang yang menurunkan selang untuk menyedot bahan kimia di salah satu gerbong kereta itu. Dan benar saja, orang-orang yang tadi dicurigai sekarang naik ke atas gerbong karena memang betul mereka semua adalah anak buah Boro yang berniat menyedot bahan kimia tersebut. Dengan sigap, Luke langsung menghabisi orang itu, namun ia tidak bisa menembak helikopternya karena ditakutkan bahan kimia yang telah disedot akan mencemari wilayah ini. Kemudian, Emma dan Luke mendatangi ruangan masinis untuk menaikkan laju kecepatan kereta agar selang penyedotnya terlepas. Namun, si masinis menolak hingga dengan terpaksa mereka menghajar si masinis. Pada akhirnya, Luke dan Emma berhasil melepaskan selangnya yang membuat pesawat itu menjauh. Adegan kembali ke markas pusat CIA yang mana Emma dan Luke sedang rapat dengan Direktur CIA beserta yang lainnya. Diberitahu kalau saat ini Luke diberi dua anggota tambahan untuk membantunya menjalankan misi. Sehingga sekarang Luke dan Emma mempunyai empat rekan termasuk Perry. Kemudian, si Direktur CIA mengatakan kalau ia mendapat kabar jika Boro baru saja menculik seorang ilmuwan radioaktif untuk melancarkan pembuatan senjata nuklir barunya. Boro melakukan hal tersebut karena ia masih sangat berambisi untuk membuat senjata nuklir baru. Maka dari itu, si Direktur sangat berharap kepada Luke dan timnya untuk bisa menangkap Boro sambil menyelamatkan si ilmuwan. Adegan berpindah ke Boro yang sedang menyandrasi ilmuwan radioaktif. Di sini, Boro mengancam akan menghabisi si ilmuwan dan keluarganya apabila si ilmuwan tidak mau membuatkan senjata nuklir baru. Si ilmuwan yang ketakutan mengatakan untuk merakit senjata nuklir ia membutuhkan komponen yang disebut MRM. Jika Boro berhasil mendapatkan komponen tersebut, maka si ilmuwan bersedia untuk membuatkan senjata nuklirnya asalkan setelah itu dirinya benar-benar dilepaskan. Di sisi lain, memperlihatkan Luke dan timnya yang kini mendapat arahan kembali dari Direktur CIA. Rupanya, si Direktur baru mendapat kabar kalau Boro sedang membutuhkan komponen MRM untuk membuat senjata nuklir baru. Jika komponen itu tidak bisa ditemukan, maka dipastikan Boro juga tidak akan bisa membuat senjata nuklirnya. Salah satu orang yang memiliki komponen itu adalah seorang pria bernama Grid yang merupakan mantan penjual senjata ilegal. Luke harus mengajak Grid bekerja sama dan Grid harus berpura-pura akan menjual komponen itu kepada Boro. Di saat mereka melakukan pertemuan, disitulah Luke dan timnya akan dengan mudah meringkus Boro. Singkat cerita, Luke dan timnya telah berhasil mengajak Grid bekerja sama untuk menjebak Boro dengan jaminan Grid tidak akan diburu oleh CIA atas penjualan senjata ilegalnya di masa lalu. Kemudian, Grid menghubungi Boro untuk mengatakan kalau ia mempunyai komponen yang sedang Boro cari yaitu MRM. Mendengar hal tersebut, Boro tampak senang dan ia pun akan membeli barang itu dengan harga berapapun. Pada akhirnya, Grid mengajak Boro melakukan transaksi di perbatasan Turki tepat pada jam 10 malam waktu Turki. Namun, sayangnya, saat Luke dan Emma hendak menaikkan MRM itu ke dalam mobil untuk menuju Turki, tiba-tiba mobilnya ada yang mencuri hingga Luke dan Emma langsung bergegas mengejarnya. Tak lama kemudian, Luke dan Emma berhasil menemukan markas pencuri itu dan mereka pun langsung menyerang komplotan pencuri tersebut. Pada akhirnya, Luke dan Emma berhasil membawa kembali komponen itu untuk menjebak Boro di perbatasan Turki. Singkat cerita, Grid dan satu rekan Luke akhirnya bertemu dengan Boro di perbatasan Turki sesuai rencana. Ketika Boro membuka komponen MRM-nya tiba-tiba Pada akhirnya, Luke dan Emma berhasil menangkap Boro sementara rekan Luke juga mampu menghabisi si anak buah Boro. Di hari selanjutnya, terlihat Boro yang sedang diintrogasi oleh Luke dan Emma. Di sini, Boro baru tahu kalau Emma adalah anak kandung Luke yang selama ini mengincar Boro. Setelah itu, Boro ditanyai oleh Luke tentang siapa saja yang terlibat dalam pembuatan senjata nuklirnya. Namun, Boro terus memilih tutup mulut dan tidak mau mengatakan apapun sehingga introgasinya akan dilanjutkan besok malam. Kesokan malamnya, memperlihatkan Boro yang kembali diintrogasi di sebuah rumah terpencil oleh Luke dan satu rekannya yang bernama Sobur. Di sini, Luke berniat akan mengintrogasi Boro dengan cara kasar apabila Boro tetap memilih bungkam. Namun, tak lama dari itu, tiba-tiba anak buah Boro datang untuk membebaskan Boro hingga terjadilah keributan. Pada akhirnya, Boro berhasil dibawa kabur oleh anak buahnya karena Luke dan Sobur kewalahan menghadapi anak buah Boro yang begitu banyak. Dua minggu kemudian, Direktur CIA memberi informasi terbaru tentang keberadaan Boro sekarang. Si Direktur memerintahkan Luke dan timnya agar bisa menghentikan Boro secepat mungkin. Diketahui, lokasi Boro sekarang berada di Sardovia dan Boro juga telah berhasil merakit senjata nuklirnya dengan dibantu oleh si ilmuwan. Sebelum menjalankan misi, si Direktur menjelaskan kalau Luke dan timnya akan berpura-pura menjadi mayat untuk bisa masuk ke Sardovia. Di sana, Luke dan timnya juga akan dibantu oleh salah satu agent bernama Achenk Fedorov yang dulu pernah direkrut oleh CIA. tugas mereka kali ini adalah merebut senjata nuklir baru Boro dan menghabisi Boro agar ke depannya tidak ada lagi mafia yang membuat senjata nuklir. Luke akan berangkat dengan Emma, Sobur, dan satu rekannya. Sedangkan Barry dan satu rekannya lagi akan memonitor Luke dari kantor CIA. Singkat cerita, kini Luke dan timnya sudah berada di Sardovia dan mereka berpura-pura menjadi mayat di peti mati. Setelah dirasa kondisi aman, Luke dan tim langsung keluar dari peti mati tersebut lalu pergi menggunakan mobil. Namun, ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh satu kelompok hingga terjadilah peperangan. Beruntung, pada akhirnya Luke dan tim berhasil menghabisi semua anggota kelompok tersebut. Ternyata, kelompok yang menyerangnya itu adalah suruhan Aceng Pedorop yang sekarang telah mengkhianati CIA dan bergabung dengan kelompok Borou. Lalu, saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Sobur malah memegang senjata dan tak sengaja menekan pemicunya. Alhasil, Luke dan tim harus berjalan kaki untuk menemukan markas Borou. Adegan beralih ke Borou yang sekarang sedang bersama si ilmuwan. Ternyata, sekarang si ilmuwan sudah berhasil membuat 19 koper nuklir baru karena Borou telah berhasil menemukan komponen MRM dari orang Rusia. Setelah menyelesaikan tugas dari Borou, si ilmuwan meminta izin untuk pulang kepada keluarganya. Namun, dengan kejam, Borou tidak berkenan melepaskannya dan malah langsung menghabisi si ilmuwan. Kembali ke Luke dan tim yang kini sudah sampai di area markas Borou. Namun, karena salah satu rekan Luke ada yang terluka akibat pertempuran sebelumnya, Luke pun meminta Sobur menjaga rekannya tersebut. Sementara, ia dan Emma akan masuk ke dalam markas Borou untuk menggerpeknya. Dengan mode silent, Luke pun mampu menghabisi satu persatu anak buah Borou yang sedang berjaga. Sampai di suatu kesempatan, Luke menemukan Borou dan langsung menodongnya dengan senjata. Ketika Luke akan menembak Borou, tiba-tiba tangan kanan Borou datang hingga Luke pun harus menghadapi dulu si tangan kanan sedangkan Borou mencoba kabur. namun bersamaan dengan itu Emma mengejar hingga Emma dan Borou juga saling berbaku hantam. Setelah cukup lama berbaku hantam, akhirnya Luke berhasil menghabisi tangan kanan Borou dengan cara memberinya granat. Namun akibat dari ledakan tersebut, Emma harus terjebak di salah satu ruangan bawah bersama Borou. Ditambah lagi api yang menyala sudah mulai menjalar dan akan menjadi pemicu ledakan nuklir yang sedang dibawa oleh Borou. Kemudian Borou yang merasa mereka sudah tidak bisa berkutik lagi, ia pun memutuskan mengajak Emma untuk bekerjasama agar mereka bisa keluar dari ruangan itu dengan selamat. Mengingat sebentar lagi senjata nuklirnya pasti akan meledak. Pada akhirnya Emma setuju dengan ajakan kerjasama tersebut. Sementara itu di luar ruangan Luke dihubungi oleh Barry dan satu rekannya yang mengatakan kalau Luke harus membawa semua timnya pergi dalam waktu 15 menit sebelum nuklirnya meledak. Mendengar hal itu Luke segera meneriaki Emma dari saluran ventilasi yang berada di luar. Beruntung Emma mendengar suara Luke hingga ia juga memukul besi di sana sebagai tanda untuk Luke. Dengan sekuat tenaga Luke membukakan ventilasi itu dan menunggu Emma naik ke atas. Sedangkan di dalam ruangan Boro yang tadinya ingin naik duluan ia pun akhirnya mempersilahkan Emma untuk naik terlebih dahulu. Di sisi lain memperlihatkan Sobur yang kini berhasil mengobati rekannya yang terluka lalu bergegas pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Emma yang sekarang berhasil keluar dari ruangan itu dengan dibantu oleh Luke. Sedangkan untuk Boro mereka sengaja tinggalkan begitu saja karena Boro pasti akan selalu berbuat jahat apalagi ambisinya yang selalu ingin membuat senjata nuklir. Pada akhirnya Luke CS berhasil selamat dan kini mereka sudah di dalam pesawat hingga misi pun dianggap selesai. 5 bulan kemudian memperlihatkan Luke yang sedang menghadiri pernikahan mantan istrinya atau tak lain ibunya Emma yang sekarang akan menikah lagi dengan pria lain. Terlihat Emma yang tampak kecewa karena Emma menginginkan Luke dan ibunya bersatu lagi bukan malah ibunya menikah dengan pria lain. Hingga ketika Luke akan mengajak mengobrol mantan istrinya untuk mengucapkan salam perpisahan tiba-tiba setelah ledakan tersebut satu kelompok bersenjata masuk dan langsung menyerang keluarga Luke serta orang-orang di sana. Beruntung Emma dan Luke dapat menyerang balik hingga berhasil menghabisi mereka semua. Ketika Emma mencari ibunya tiba-tiba si ibu muncul sambil ditodong oleh Borough. Ternyata Borough masih selamat dari ledakan beberapa bulan sebelumnya dan ia datang ingin membalas dendam kepada Emma dan juga Luke. Artinya kelompok yang baru saja menyerangnya tadi adalah anak buah Borough. Mengetahui hal tersebut Emma dan Luke mencoba untuk tetap tenang sampai di suatu kesempatan inilah yang mereka lakukan. Pada akhirnya Borough mampu dihabisi dan Luke juga kini kembali bersatu dengan ibunya Emma. Rupanya calon suami si ibu sudah kongit oleh serangan anak buah Borough tadi saat ia mencoba kabur meninggalkan si ibu. tamat bagaimana menurut kalian? Oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir mohon maaf bila banyak kesalahan salam dari Prime Movie di sub indo by broth3rmax Terima kasih.